Halo semuanya Selamat berjumpa kembali di tutorial Sketchup di channel flashdesign Oke baik di video kali ini kita lanjut lagi materinya di video sebelumnya kita sudah belajar memodeling atap ya memodeling atap sederhana seperti ini ya yang saya memodeling atap limas Oke seperti ini saya berharap teman-teman dapat memahami cara pemodelan atap itu sendiri menggunakan Sketchup ya sekarang saya akan coba membuat list plangnya teman-teman bisa lihat bisa ada list plang rumah disini ya saya menggunakan list plang kayu ya seperti itu kita akan coba modeling list plangnya caranya sangat mudah sekali yang tempat yang sepanjang pertama saya ke atlayar kita buat misalnya namanya kisah 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 kemudian saya aktif di list plangkai kita baik kemudian ini di sebuah saya sudah baik disini saya menggunakan Sketchup Pro 2018 ya Sketchup Oke ini adalah project saya yang sementara saya kerajakan adalah rumah teman saya ya rumah pribadi ya saya akan tunjukkan bagaimana cara memodelingnya dari betul-betul dari dasar sekarang eh sebelumnya kita sudah dimodeling atap yang sekarang kita membuat list plangnya list plang kayu ya biasanya disini ada list plang kayu atau misalnya pakai pakai list plang kalsibor dan lain sebagainya nah sekarang tidak akan coba menggunakan list plang kayu ya seperti itu Oke caranya saya akan buat polanya saya ke kamera dulu saya akan buat kotak di luar sini saja oke oke kemudian saya mikrobel saya akan buat polanya nah sekarang saya akan buat polanya polanya ini saya gua buat garis bantu dulu seperti ini ya harus bantunya ini saya buat kira-kira ketebalan list plangnya adalah 3 cm Oke seperti itu nah ini eh tingginya panjang tingginya sekitar 30 cm buat 30 cm Oke seperti ini saya pakai rekan tool Oke seperti ini ya ya kemudian ya kemudian ini saya bagi dua lagi saya bagi dua lagi saya kita buat garis bantu seperti ini ya oke pas di middle point saya pakai lain ke atas ini sejauh 30 daya saya buat 30 daya Oh sorry asal tingginya adalah 10 cm moden seperti ini baik oke nah sudah ada polanya seperti ya ini saya balik face nya menggunakan River Face ya saya Klik Kanan River Face Oke polanya sudah ada seperti ini ya model list plangnya atau ini ya 10 atau bisa dibagi dua saya toniknya saya ya lima lagi ya lewat lima di atas Oke seperti itu ya bus yang kurang bagus terlihat tidak apa-apa seperti ini ya modelnya nah sekarang kita akan memasang di posisi sebelah sini Oke ini saya move ke sini ya ya langsung saya copy ke posisi di sini baik sudah sekarang ini saya rotasikan ya ini saya rotasi sesuai dengannya ini Oke saya ke tanpa depan dulu saya ke front ini ada front tanpa posisi depan ini saya akan merekkan sesuai dengan arah yang ini Oke kita gunakan rotasi klik ini ya pastikan kita sudah menyeleksi di sebelahnya ya kemudian masuk ke dalam seperti ini eh sudah sejajar baik nah jika nanti misalnya kita mau buat atap trading ini bisa kita naikkan sedikit yang tuh kalau penahannya nantinya Oke sementara saya kita coba seperti ini dulu baik sudah merek tinggal kita buat jalurnya menggunakan follow me ya Nah caranya menggunakan lain-lain tuh kesini ya ini tinggal kita buat lain untuk dalam keliling seperti ini ya lain oke sini eh kita membuatnya secara sempurna oke oke kedepan ini jadi kita buat betul-betul dia menjadi poligon yang belum tertutup ya seperti itu oke sudah saya coba and head atapnya head coba Oke ini saya buang nanti tangan seperti ini maka ini adalah dia jalurnya nah kita seleksi semuanya caranya kita seleksi klik dua kali oke semuanya sudah terseleksi kemudian kita unselect tekan shift ya dan seleksi sekarang semuanya sudah terseleksi tinggal gunakan follow me ya gunakan follow me ke sini ya kita polomi terhadapin Oke sangat baik-baik sekali sudah terbentuk dengan cepat ya keren ini sangat keren sekali sangat luar biasa sekali kalau sekalian jika teman-teman eh belum apa belum mencoba silahkan dicoba ini sangat luar biasa sekali saya akan munculkan atap tadi yang saya sembunyikan edit and hide tas oke oke sudah jadi ya seperti ini model ini sangat baik sekali keren ya cara model ini nah ini cara pertama menggunakan follow me bisa kita juga kita menggunakan namanya profil builder 2 yang ke-2 bisa kita kurangkan seperti itu Oke saya akan kontrol Z untuk kembali oke oke ini sudah dipaham ya caranya nah sekarang ini bisa kita jahitkan profile namanya profile builder ya untuk buat lainnya profile builder 2 oke seperti itu ada profile builder 2 kita buka ini ini ya profile builder dialog Oke seperti itu kita buat di sini tambahkan kita seleksi ini dulu profilnya moden ditambahkan new profile tempat misalnya adalah list lang kayu misalnya di seplang kayu seperti itu nah disini sudah ada titik senternya ya ada titik senter tinggal kita memilih misalnya adalah top right oke kalau misalnya adalah top right seperti ini sudah ya ini adalah dari titik pemasangannya ya disini kemudian kemiringannya ini kita atur kemiringan misalnya adalah 30 trajet kemiringan mengikuti atap oke seperti itu nah sekarang tinggal kita ikuti ini kemiringan atapnya oke nah kita draw dari sini ke belakang oke oke nah seperti ini oke nah ini kita tinggal di sini oke sama hasilnya melakukan perintah kita follow me dengan profil belakang teman-teman di download di extension harus ada versi berbayarnya profile builder 3 yang update terbangnya bisa teman-teman sekalian silahkan download untuk itu oke sangat mudah ini pun profilnya bisa kita save day jadi sewaktu-waktu kapan kita bisa gunakan ya ini jadi ketika kita punya project baru ini tinggal diambil saja ya tanpa kita harus membuat ulang itu kelebihan dari menggunakan profile builder ini sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman sekalian silahkan di download atau boleh dibeli disensi resminya seperti itu oke baik saya kira cukup untuk materi kita kali ini jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.